Intro Masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam Pemirsa akibat kabel lampu banyak yang rusak dan sering dicuri Membuat lampu jalan Singadekane hingga menuju exit tol mengalami gelap gulita Intro Beginilah suasana di jalan Yusuf Singadekane hingga menuju exit tol Kayu Agung yang gelap Karena banyaknya lampu penerangan jalan bukan hanya rusak potosel bahkan sejumlah kabel dan alatnya dicuri Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pencurian alat LPJU dinas PRKP akan memasang kerangkeng box dengan posisi ditinggikan Serta melakukan patroli di sekitar lokasi yang sering terjadi pencurian Seperti di Celika, Tanjung Rancing, dan SP Padang Untuk dana pemeliharaan sendiri menurut FV Damayanti Jumlahnya sebesar 148 juta rupiah per tahun Untuk yang di Celika itu kebenaran boxnya itu sudah diganti Box baru plus isi-isinya Nah, jadi plus isi-isinya Ternyata baru sekitaran 2 minggu kami pasang Aduh isi boxnya itu yang hilang Ada alatnya yang hilang Tapi yang hilang itu memang harganya lumayan Berapa itu? Sekitar 2 jutaan Itu kontektor Jadi box itu tuh di jebolnya? Box itu kan di kunci atau tidak? Box itu di kunci Tapi kuncinya namanya kunci Box yang lapisan ini biasa Dicongkel dikit langsung terbuka Karena dia ada alternatif lain Dia bisa hidup lewat foto sel Nah, foto sel itu tetap hidup Kalau memang masih ada foto selnya Ini yang jadi masalah foto sel pun juga Kadang di maling wong Yang di Celika itu digunting wong malah Novan Wijaya, PauTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!